Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 5 A, B, dan C yang senantiasa dimulihkan oleh Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa belajar lagi, bertemu lagi dengan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 5 minggu ke-12 tentang akhir hayat Nabi Muhammad SAW untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu agar supaya kita mendapatkan rida dari Allah SWT Amin Alhamdulillah 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 وتنفرج به القراب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخائف ويستسقى الغمان بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما وتنفرج به القراب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخائف ويستسقى الغمان بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم برحمتك يا الرحمن الرحمن وفتنى نبي محمد صلى الله عليه وسلم 2 bulan setelah haji wadah نبي محمد صلى الله عليه وسلم mulai sakit panas badan beliau semakin melemah walaupun demikian beliau mengimami sholat 3 hari menjelang wafatnya beliau tidak dapat mengimami sholat haji wadah haji wadah ini merupakan haji yang terakhir dilakukan oleh nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم dalam khutbahnya yang terakhir beliau bersabda aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik terhadap kaum ansor sesungguhnya orang-orang ansor adalah orang dekatku dimana aku berlindung kepada mereka mereka telah melalui apa yang menjadi beban mereka dan masih tersisa apa yang akan menjadi hak mereka oleh karena itu berbuat baiklah kepada siapa saja diantara mereka yang berbuat baik dan maafkan siapa saja diantara mereka yang berbuat kesalahan setelah itu nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم menyuruh Abu Bakar Asidih sebagai pengganti imam sholat sehari sebelum nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم wafat beliau memerdekakan para budak lelakinya beliau juga menyedekahkan uang yang tersisa sebanyak tujuh dinar beliau memberikan senjata-senjata kepada kaum muslimin pada waktu duha beliau memanggil Fatimah beliau memisikkan ketelinga Fatimah bahwa beliau segera menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan itu Fatimah menangis kemudian nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم berbisik lagi kepada Fatimah beliau mengatakan bahwa anggota keluarga yang pertama kali akan menyusul beliau adalah Fatimah mendengar hal itu Fatimah tersenyum wasiat terakhir nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم setelah itu nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم memanggil cucunya Hasan dan Hussein beliau juga memanggil istri dan anggota keluarganya yang lain beliau memberikan wasiat terakhir ingatlah sholat dan bertawabatlah tidak lama-lama beliau mengumuskan nafas terakhirnya manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni tahun 632 Maseh dikisahkan singkat di dalam Risalah Nabawiyah bahwasannya nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم terbaring lemah beliau merasakan sakit menggigil kemudian di samping-samping beliau ini ada beberapa anggota keluarga diantaranya adalah judunya Hasan dan Hussein istri-istri beliau kemudian putri beliau tercinta Fatimah Zahra dan menantu Saidina Ali Karamallahu Wajah kemudian tiba-tiba di waktu duha itu ada orang yang mengetuk pintu Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم selaya beliau mengatakan bersalam kepada Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم Assalamualaikum Ya Rasulullah kemudian Fatimah disuruh oleh Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم Wahai Fatimah tolong bukakan pintu tersebut ini adalah tamu yang aku tunggu dibukakan pintu tersebut maka Saidah Fatimah ini tercengang tidak bisa berujak apapun yang datang adalah malaikat Israel kemudian malaikat Israel bertanya kepada Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم Ya Rasulullah aku disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjabut nawamu kemudian adakah permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala darimu bahwasannya untuk memanjangkan kemurmu jawab Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم tidak laksanakan karena itu sudah perintah Allah dan aku sudah rindu kepada Allah kemudian Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم menanyakan dimana Jibril kemudian Jibril datang dihadapan Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم di samping beliau kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم ya Jibril kenapa engkau tak datang terus sejauh Jibril saya tidak kuat untuk melihat kekasih Allah dicabut nyawanya kemudian Malaika Jibril pun juga memalingkan wajahnya seraya Malaika Jibril ini tidak kuat kemudian Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم menanyakan kepada Malaika Jibril ya Jibril kenapa engkau berpaling kepada Ya Rasulullah aku tidak sanggup melihat kekasih Allah subhanahu wa ta'ala melengarami kesakitan kemudian Malaikat Israel menarik menarik sedikit demi sedikit pelan seperti halnya menarik rambut di dalam tepung Rasulullah mengalami kesakitan Allah Allah kenapa ya Rasulullah kemudian Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم wahai Malaikat penjabut nyawa inilah seperti inikah kesakitan Sakartul maut iya ya Rasulullah padahal ini yang paling pelan diantara orang-orang yang lain bagaimana dengan hambaku kata Malaikat maut tergantung aman perbuatannya permintaan kepadaku saya minta satu permintaan kata Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم yaitu tolong sampaikan kepada Allah semua rasa sakit umatku akan saya tanggung kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan separuh rasa sakit umat ini diserahkan kepada Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم karena cinta kepada kita kita selaku umatnya ketika dijabut nyawanya Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم merintih kesakitan umati 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 ketika sampai di penghujung Rasulullah صلى الله عليه وسلم meneteskan air mata umati umati apa yang tersirat apa yang ada diri hati beliau yaitu umat karena sakitnya sakitnya sampai beliau merasakan sangat-sangat kesakitan inilah bukti bahwasannya Rasulullah صلى الله عليه وسلم cinta kepada kita apa yang kita banggakan kita mengucap bahwasannya kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad صلى الله عليه وسلم maka buktikanlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad manusia pilihan Allah wafat pada hari Senin 12 Rabi awal 11 tahun hijriah atau 8 Juni 632 Masey Nabi Muhammad sallallahu alai wassalam telah meninggalkan umatnya tak ada harta benda yang diwariskan kepada anak istrinya beliau hanya meninggalkan dua pusaka yang diwariskan kepada umatnya yaitu Al-Quran dan hajiz selama 23 tahun dianggap menjadi Rasul beliau berjuang tak kenallah dan derita untuk menegakkan atamai Allah demikianlah akhir dari kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alai wassalam beliau berhasil membawa misinya ke seluruh penjuru jahzira Arab dan bahkan menjuru dunia bangsa Arab yang dahulunya berpecah belah dan bermusuhan kini hidup rukun bersatu di bawah satu pimpinan dan bernaun di bawah banji Islam namun Nabi Muhammad sallallahu alai wassalam telah mendirikan negara Islam pertama di Madinah negara Islam itu berdasarkan pada prinsip keadilan persamaan cinta serta solidaritas sosial yang sempurna Allah s.w.t telah merahmati Nabi Muhammad sallallahu s.w.t dengan sifat-sifat mulia dan menjadi arahan cara hidup di dunia dan akhirat semoga kita bisa mengambil ibrah pada pembelajaran kali ini semoga kita menjadikan dijadikan umat Nabi Muhammad s.w.t yang bersama bagina Nabi Muhammad s.w.t dan cinta kita benar-benar kepada Nabi Muhammad s.w.t mari kita tutup dengan doa semoga pembelajaran kita ini mendapatkan dida dari Allah s.w.t bismillah S.w.t 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 Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh S.w.t S.w.t